Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Insya Allah pada sehat semuanya ya Hari ini saya ingin memberitahukan terkait tentang Cara membuat modul ajar CP ke-3 Capaian pembelajaran ke-3 Saya kelas 10 atau tentang Bineka Tunggal Ika Karena di bulan Januari ini Kita sudah mulai masuk ke CP ke-3 Di kelas 10 Terkait tentang Bineka Tunggal Ika Sebelum itu saya izin share screen dulu Saya ingin mengulas sedikit Karena sebetulnya sudah pernah saya bahas juga Di channel Youtube sebelumnya Terkait tentang cara mudah membuat modul ajar Tapi kalau hari ini kita lebih spesifik lagi Membahas tentang cara membuat modul ajar Mengenai elemen Bineka Tunggal Ika Ya Saya izin share screen terlebih dahulu Oke ini adalah cara mudah membuat modul ajar Mata pelajaran pendidikan Pancasila Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu ya Yang pertama adalah kita harus tahu dulu komponen modul ajar Ada apa saja sih di modul ajar itu Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini Formatnya tidak baku Bapak Ibu Jadi kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik Dan keadaan di sekolah kita Nah ini adalah komponen-komponen modul ajar yang terbagi atas tiga Tiga bagian Ini yang pertama terkait tentang informasi umum Ini yang kedua tentang komponen inti Dan yang ketiga terkait tentang lampiran-lampiran Kemudian di informasi umum Di sini ada nanti Bapak Ibu bisa menuliskan identitas Bapak Ibu Kemudian ada kompetensi awal Ada profil pelajar Pancasilanya Ada sarana dan perasarananya Ada target yang ingin dicapai oleh peserta didik seperti apa Kemudian model pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu Kemudian di komponen inti Itu ada tujuan pembelajaran Ada asesmen Ada pemahaman Pertanyaan pemantik Ada kegiatan pembelajaran Dan refleksi peserta didik Dan yang ketiga Itu komponennya terkait tentang lampiran Di sini Bapak Ibu bisa melampirkan Bagaimana cara melakukan asesmen Remedial Kemudian ada bahan bacaan peserta didik Itu untuk komponen modul ajar Tetapi kalau hanya komponen modul ajar saja Saya yakin Bapak Ibu sudah paham Dan sudah mendapatkan informasi dari media-media yang lainnya Nah saya pada hari ini akan membahas terkait tentang Bineka Tunggal Ika Ataupun terkait tentang elemen Bineka Tunggal Ika CP yang nomor 3 yang pada saat ini sedang diajarkan Oh iya Bapak Ibu kalau ingin kritik saran dan masukan atas channel ini bisa melalui email saya ya Insya Allah akan saya balas Oke kita akan masuk fokus terkait tentang Modul ajar Bineka Tunggal Ika Ini akan saya share screen dulu Ini adalah modul ajar yang saya buat Di sini ada identitas sekolahnya Bapak Ibu Kemudian ada judul elemennya Kemudian ada deskripsi Deskripsi ini sebenarnya saya ambil dari CP yang sudah ada Kemudian ini ada alokasi waktunya Ada jumlah pertemuannya Kemudian ini fase E Kemudian profil pelajar Pancasila yang saya ambil Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah Dan berakhlak mulia Mandiri Bernalel kritis dan kreatif Kemudian ada model pembelajaran Ada moda pembelajarannya Ini biasanya saya suka kombinasi Jadi selain belajar di sekolah Ada juga yang murid-murid lakukan di rumah Bisa nanti melalui Google Classroom Kemudian ada diskusi, presentasi, demonstrasi, studi kasus Kemudian penilaiannya ada diagnostik dan asesmen formatif Sumber pembelajarannya pun ada dari buku paket Modul internet Bahan pembelajaran ada spanduk dan laptop Ini tujuan pembelajaran yang saya buat Ada empat Peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh Keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global Terhadap pembentukan identitas Kemudian memahami makna dan nilai dari keragaman Jadi tentang Bineka Tunggal Ika ini lebih ke arah Bagaimana murid-murid atau peserta didik Memahami tentang kebinekaan Memahami tentang multikulturalisme Yang ada di Indonesia Yang berikutnya ini program yang akan saya lakukan ketika di kelas Waktu belajarnya total Ada 90 menit pembelajaran Nanti ada pertemuan pertama Ada di dalam pertemuan pertama itu ada pendahuluan Ini seperti biasa Memberikan penghormatan salam kepada guru Melakukan doa bersama Memeriksa kehadiran Ini pendahuluan Kemudian juga ada pertanyaan pemantik Yang akan saya berikan Untuk memancing keingin tahuan Murid-murid atau peserta didik Kemudian ada inti Kegiatan inti itu nanti Apa saja yang akan saya lakukan Dalam kelas terkait tentang pembelajaran Kemudian ada penutup Dan ini referensinya Kemudian ada refleksinya Kemudian ada lembar kegiatan Ini pertemuan kedua 90 menit Jadi total 180 menit Tidak banyak berbeda Dengan pertemuan satu Di pertemuan kedua ini Kemudian juga Urutannya masih sama Nah ini lampirannya Ini adalah ringkasan materi Yang saya buat Diambil dari buku paket Dan ada buku mandiri Serta modul Ini sebenarnya Bagaimana murid-murid Bisa membaca ini Sebagai bahan referensi saja Kemudian nanti Di akhir pun ada assessment Ini ada assessment formatif Jadi isinya ada soal-soal Baik pilihan ganda kompleks Ada urayan Kemudian nanti ada Remedial Kemudian juga ada pengayaan Kemudian ada juga Rencana tindak lanjut Dari belajar ini Saya Apa yang akan saya tindak lanjuti Terhadap keadaan murid-murid Kemudian ada juga Projek Pelajar Pancasila Itu bapak ibu Terkait tentang Cara membuat Modul ajar Bineka Tunggal Ika Kalau memang bapak ibu Membutuhkan Silahkan Email Ke saya Nanti akan saya kirimkan Dan apabila Bapak ibu juga punya Format-format Yang menarik Bisa share Dengan saya Akan Kita Diskusikan Bersama-sama Ya Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton Channel youtube saya Mohon dukungannya Untuk like Comment Atau subscribe Terima kasih Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Terima kasih